Hola amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Gekin Movie yang di video kali ini, kita akhirnya udah sampai pada alur cerita Kingdom season yang ketiga. For your information, season ketiga Kingdom ini rilis di tahun 2020, 7 tahun setelah season keduanya keluar di tahun 2013. So, maka dari itu, menurut Mimin mulai season ini gambar animasi serial Kingdom jadi lebih baik dari season-season sebelumnya. Untuk season kedua ini sendiri, cerita masih melanjutkan dari season keduanya, bahkan makin seru karena baru memasuki episode pertama aja, Perang Besar udah dimulai, dimana kerajaan Kinn akan diserang oleh aliansi dari 6 kerajaan besar lainnya. Bagaimana kah keseruannya tanpa bas-basi lagi inilah Kingdom season yang ketiga? Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian, kalau sekarang bisa numpang Wifi tetangga. Season ketiga ini dimulai oleh pasukan Kinn yang masih berada di Benteng Donjin, dimana mereka udah sebulan di sana dan saat itu gak ada kabar tentang perang lagi. Namun gak lama sih yang diberitahu Ji ke pasukan musuh muncul di arah timur, membuatnya dan pasukan Yueha auto menuju ke tempat tersebut. Walau konyolnya setelah berpergian cukup jauh, yang ada di sana bukanlah musuh, melainkan sekutu dari tentara Kinn juga, dimana mereka merupakan mantan prajurit Wangqi yang saat itu dipimpin oleh Gan Yan dan juga Lu Wei. Teng yang sekarang menggantikan Wangqi sebagai pemimpin, memerintahkan mereka semua untuk menyelidiki kerajaan Zhao Chu dan juga Wei, karena Teng mendapat kabar dari seorang informan jika tiga kerajaan tersebut sangat mencurigakan. Hingga beberapa hari kemudian, di perbatasan kerajaan Qin dan kerajaan Chu, tiba-tiba gelombang besar prajurit yang berasal dari negara Chu yang dipimpin seorang jeneral bernama Lin Wu, memulai pergerakan dengan menerobos perbatasan tersebut. Mendengar kabar itu, seorang komandan bernama Zhang Tang, ditemani oleh Meng Wu bergerak cepat menuju medan pertempuran. Sementara di sisi lain, Teng dan pasukannya ternyata udah lebih dulu berada di sana, dan bertugas menghalangi pasukan Chu agar gak terus menerobos ke wilayah Qin lebih jauh lagi. Pertarungan langsung pecah antara unit Teng yang harus menghadapi unit kerajaan Chu yang dipimpin seorang pria bernama Siani dan juga Bai Li. Hingga gak lama, si Lin Wu ikut turun ke medan perang dan langsung menghabisi salah satu ajudan Teng yang bernama Tongjin. Kacaunya saat separuh pasukan Qin sedang sibuk menghadapi Chu, Qin yang saat itu berjaga di sebuah bukit melihat gelombang besar pasukan lain yang sedang menuju Qin juga, dimana mereka semua berasal dari kerajaan Wei. Unit Fei Xin yang diperintahkan untuk mengintai terus mengikuti pergerakan tentara Wei, dimana dengan cepat mereka bisa menghancurkan salah satu kastil milik kerajaan Qin. Dan mereka gak bisa dicegah karena saat itu sebagian besar tentara Qin udah dikirim untuk menghadapi serangan Chu. Gak sampai disitu aja, setelahnya kita akan berpindah ke istana dimana disana sang raja dan para petinggi menerima laporan jika negara Zhao juga udah mulai bergerak dengan menerobos perbatasan. Gak hanya tiga negara, gak lama beberapa ajudan lagi kembali melapor jika negara Yan, Qi, dan juga Han ikut-ikutan menyerang dimana mereka udah berhasil merebut benteng milik negara Qin. Yang berarti saat ini enam kerajaan besar lain udah bersatu untuk menghancurkan kerajaan Qin. Bener aja karena kemudian Unit Fei Xin yang sedang mengintai kerajaan Wei gak sengaja melihat prajurit Han yang ada di salah satu benteng mereka. Dan gak salah lagi jika pergerakan enam negara mengincar Qin gak lain adalah ulah dari si Limu. Hebatnya di tengah keterpurukan, Zheng menyemangati para menterinya jika mereka akan menunjukkan pada musuh kalau negara Qin gak gentar dengan koalisi ke enam negara tersebut. Hingga semangat sang raja tanpa sadar bisa menyatukan semua pendukungnya dan pendukung lusuh yang saat itu mau gak mau harus bekerjasama. Chang Pingjun sebagai master strategi di kerajaan Qin punya satu rencana jika mereka akan membuat negara Qin keluar dari koalisi tersebut. Ia kemudian mengirim Chaize ke negara Qin untuk meminta negara itu menghentikan kerjasamanya dengan si Limu. Chaize pun lalu menghadap pada raja Qin yang bernama Wang Jian dimana si kakek ternyata udah kenal lama dengan raja tersebut. Dengan berani Chaize langsung bertanya berapa banyak Limu udah membayar Wang Jian sampai mau bekerjasama. Karena negara Qin bersedia membayar dua kali lipat agar Wang Jian mau keluar dari koalisi ke enam negara tersebut. Dan bener aja tebakan Chaize karena Wang Jian ternyata adalah raja mata duitan yang langsung menyutuh juit tawaran si kakek tua tersebut. Wang Jian lalu memberitahu Chaize jika Limu adalah seorang monster yang bahkan dengan keluarnya negara Qin dari koalisi itu gak akan berpengaruh banyak pada serangan yang udah pria itu rencanakan. Namun Chang Pingjun di istana Qin memberitahu maksudnya meminta negara Qin untuk ngundur karena ternyata dalam koalisi negara Ki bertugas menjadi pertahanan paling belakang dan dengan keluarnya mereka otomatis pertahanan dari lima kerajaan yang tersisa udah mulai melemah. Namun ia bilang sekarang target utama mereka adalah kerajaan Wei yang berada paling depan dan udah sangat dekat dengan kerajaan Qin. Namun mereka lalu dikejutkan oleh laporan seorang ajudan yang memberitahu jika Wei tertahan oleh sesuatu menyebabkan kerajaan itu gak bisa bergerak maju. Dan bener aja karena di bedan tempur saat itu ada 10 ribu pasukan Qin yang menahan laju 100 ribu pasukan Wei yang ternyata pasukan tersebut gak lain adalah milik jeneral besar Biao Gong. Melihat itu, Qin yang emang sejak awal mengintai pasukan Wei auto ikut turun membantu pasukan jeneral Gong. Namun jeneral Wei yang bernama Feng Min melakukan sebuah strategi aneh dengan tiga buah benteng kayu bergerak yang berencana mengepung pasukan Qin membuat Biao Gong yang menyadari hal itu memutuskan untuk menarik pasukannya mundur. Dan disini terbongkar jika Feng Min gak lain adalah putra dari Wu Qing yang di season pertama kemarin dihabisi oleh Biao Gong saat perang antara Qin melawan Wei. Beberapa hari pun telah berlalu dimana makin lama makin banyak wilayah Qin yang udah berhasil dihancurkan musuh. Karena keadaan tersebut, semua jeneral hebat dari Qin pun dikumpulkan untuk mengatur ulang strategi mereka yang dipimpin langsung oleh Chang Ping Jun. Walau gak diduga, saat itu Limu juga memanggil kelima jeneral besar dari masing-masing negara untuk melakukan hal yang sama. Disana, Limu menunjuk seorang kanselir dari negara Cu yang bernama Chansen untuk menjadi panglima tertinggi mereka. Disini kita kemudian akan dijelaskan strategi Chang Ping Jun yang memerintahkan Zhang Tan, Meng Ao, dan Huang Ji di sebuah benteng untuk menghentikan pergerakan musuh. Sementara bagian kanan sebelah benteng itu yang merupakan pegunungan dijaga oleh Tang yang berpasangan dengan Meng Wu. Dan bagian kirinya dijaga oleh Wang Jian seorang diri. Sementara sisanya dijaga oleh jeneral besar Biaugong, di mana saat itu ia dibantu oleh unit Feixin menghadang pasukan kerajaan Zhao yang udah berada di sana. Sementara unit Yueha ditempatkan bersama Tang dan Meng Wu untuk menghadapi Chu. Hingga di sisi lain, Wang Ji, Meng Ao, dan Zhang Tan dibantu oleh unit Yufeng, berhadapan dengan dua kerajaan langsung yaitu Wei dan juga Han. Dan yang terakhir, Wang Jian harus berhadapan dengan pasukan Yan. By the way, walau menjaga di tempat berbeda, jarak mereka ini gak terlalu jauh ya guys. Jadi masing-masing bisa saling membantu dan menyaksikan pertarungan satu sama lain. Gak lama, Biaugong dibantu unit Feixin mengawali serangan untuk menghadapi kerajaan Zhao. Membuat Wang Ji bergerak dan membalas serangan pasukan Biaugong dari arah belakang mereka. Pasukan Biaugong yang diserang tiba-tiba dari arah belakang tentu sangat kewalahan. Beruntung Xin dan unitnya datang untuk melindungi bagian tersebut. Unit Feixin dan beberapa ribu pasukan bagian belakang milik Biaugong pun akhirnya berhadapan langsung dengan Wang Ji dan semua pasukannya. Hebatnya, Xin bisa menggerakkan pasukan belakang milik Biaugong untuk membantunya melawan si Wang Ji yang licik. Di sisi lain, perang juga sudah dimulai di gerbang utama kerajaan Qin di mana pasukan pencuri Wang Ji bergerak lebih dulu untuk meredam musuh. Sialnya, negara Wei punya tangga kayu raksaksa seperti milik Wang Ben di season 2 kemarin yang langsung mengarah pada puncak benteng tersebut. Gak lama, pasukan Wei pun mulai menaiki tangga raksaksa tersebut walau pasukan Qin menembaki mereka dengan banyak anak panah. Kesulitan gak sampai di situ aja, karena ternyata Feng Min punya tangga lain yang mendekat dengan cepat ke benteng itu juga. Tangga raksaksa itu mengarah ke tempat pasukan pencuri sementara satunya lagi ke arah General Zhang Tan. Pintarnya, Wang Ji lalu memerintahkan semua anak buahnya melemparkan banyak tong kayu yang berisi cairan mudah terbakar hingga kemudian sang raja pencuri pun menembakkan panah api yang melahap habis satu tangga raksaksanya. Sementara di sisi lain, Zhang Tan yang gak punya cara secer di Kuan Ji memerintahkan pasukannya untuk mendorong pasukan Wei yang naik mendekati mereka. Berpindah pada pasukan Cu yang dipimpin oleh Xiang Yi akhirnya memulai serangan pada pasukan Daratkin. Yang tentu Meng Wu gak bisa tinggal diam mengutus pasukannya untuk melawan disusul oleh Meng Tian dan seluruh unit Yui hanya. Meng Tian pun akhirnya berduel melawan Xiang Yi dan hampir berhasil mengenai leher pria tersebut. Namun pertarungan mereka dihentikan oleh pasukan Teng yang dipimpin Lu Wu Wei yang ikut turun ke medan pertempuran juga. Dan saat Xiang Yi lengah itulah Meng Tian dan anak buahnya menghindar dari hadangan pria tersebut. Sementara itu, Lu Wu Wei ternyata bertugas melawan Jenderal Besar Lin Wu. Namun gak lama datang komandan pasukan Teng lain yang bernama Lian Fang dimana ia berkata dirinya akan membalaskan dendam si Tong Jin hingga akhirnya Lin Wu pun harus menghadapi keduanya sekaligus. Walau sial, si Lin Fang lalu terkena panah di kepalanya yang ternyata itu merupakan perbuatan Bai Li yang menembak dari jarak yang sangat jauh. Meng Tian yang melihat kejadian itu membagi dua pasukannya untuk mencapai keberadaan Bai Li dari dua sisi yang berbeda. Gak butuh waktu lama bagi unit Yui H dapat menemukan keberadaan Bai Li dan semua pasukan pemanahnya hingga mereka pun melemparkan serangan tombak ke arah pria tersebut. Bai Li fokus pada unit Yui H di depannya sampai ia telat menyadari kalau Meng Tian muncul dari arah belakang walau sial siangian lagi-lagi mengganggu si Meng Tian. Meng Tian terpojok oleh dua komandan pasukan Chu tersebut beruntung Wang Ben dan pasukannya datang untuk membantu. Balik lagi pada Lu Wu Wei yang udah berhasil dijatuhkan oleh Lin Wu membuat pria besar itu menyombongkan dirinya setara dengan enam jeneral legendaris dari Qin yang parahnya ia juga bilang jika ingin mengalahkan dirinya maka pasukan Qin harus membangkitkan Wang Ki dari kuburnya. Walau ia kemudian dikejutkan oleh Tang yang dengan kecepatan tinggi sedang mengarah pada dirinya. Begitu sampai di hadapan Lin Wu Tang langsung menyerang pria itu dan berhasil menebas armor si Lin Wu. Bersamaan dengan Meng Tian yang saat itu berhasil menebas Bai Li sekaligus panahnya sampai terbelah menjadi dua. Walau konyolnya si Meng Tian yang hobi kabur-kaburan meninggalkan Bai Li tanpa menghabisinya. Balik lagi pada Lin Wu yang ternyata omongannya tadi hanya omong kosong karena Tang bisa menghabisinya dalam pertarungan satu lawan satu. Balik lagi pada unit Feixin yang udah berhadapan langsung dengan Wan Ji dan seluruh pasukannya. Di sini akhirnya terbongkar jika Wan Ji dan prajuritnya itu punya dendam pribadi pada negara Qin di mana dulu pernah terjadi pembantaian besar-besaran di kota Changpin salah satu kota milik negara Zhao. Waktu itu salah satu dari enam general besar bernama Baiki berhasil menginvasi tempat tersebut dan dengan kejam ia memerintahkan untuk mengubur hidup-hidup 400 ribu tawanan perang dari pihak prajurit Zhao yang udah menyerah. Yang ternyata Wan Ji merupakan salah seorang anak yang waktu itu berhasil selamat walau udah dikubur hidup-hidup. Sementara seluruh prajurit Wan Ji yang sekarang adalah sanak famili dari beberapa korban yang tewas pada peristiwa mengerikan tersebut. Mendengar itu, Qin sempat melamun karena seperti yang kita tahu ia emang gak suka adanya penindasan pada tawanan perang. Namun gak diduga, dia udah unit Feixin yang tersisa lalu datang dan berkata jika ia tahu siapa Wan Ji sebenarnya. Yang katanya Wan Ji terkenal sebagai general kejam yang suka membantai warga sipil gak bersalah. Walau dia tahu Wan Ji melakukan itu untuk balas dendam, dan gadis itu berkata yang semua Wan Ji lakukan salah. Apalagi ia menghabisi warga sipil yang gak tahu apa-apa. Mendengar itu, Qin berkata untuk menghentikan perang dan semua kebencian yang terus berlangsung selama 500 tahun ini maka mereka harus benar-benar segera menyatukan semua kerajaan menjadi satu negara. Gak lama, Qin yang udah gak ragu lagi akhirnya bisa menyerang Wan Ji. Dan gak butuh waktu lama bagi Qin bisa menghabisi general dari kerajaan Zhao tersebut. Bersamaan dengan itu, kemenangan Qin juga menutup peperangan di hari pertama tersebut. Pada hari kedua, anak buah Lin Wu yang udah kehilangan general mereka mendapat pemimpin baru yaitu seorang general wanita bernama Walin. Dimana ia memberi tugas pada pasukan barunya itu untuk menghabisi tank. Walau konyolnya saat Wan Ji dan yang lainnya sedang berperang, si Walin ini cuma menonton mereka sambil santui dari kejauhan. Gak lama, seorang general besar Chu bernama Han Ming lalu datang dan memarahi Walin karena gadis itu dan pasukannya gak ikut membantu pertempuran. Yang Walin bilang, ia cuma mengerjai mantan anak buah Lin Wu aja karena si Walin dulunya punya masalah pribadi dengan si Lin Wu. Mendengar itu, Han Ming yang mengira Walin cuma bermain-main bahkan berniat mengeksekusi sang general wanita di tempat itu juga. Namun Walin bilang, semua yang ia lakukan merupakan bagian dari strategi yang bisa merebut benteng utama musuh. Strategi Walin itu akhirnya sampai di telinga Lim Wu yang katanya mereka harus mengurangi serangan ke pasukan Kin dalam waktu 10 hari. Maka dari itu, mulai di hari kedua Lim Wu yang menuruti strategi dari Walin menarik mundur sebagian besar tentara koalisi. Waktu terus berlalu dari hari ke hari dengan tentara koalisi yang cuma menyerang prajurit Kin menggunakan pasukan seadanya. Hingga di hari ketujuh, general besar kerajaan Han yang bernama Cheng Hui memulai pergerakan dengan menembaki benteng utama Kin dengan anak panah yang ternyata panah-panah itu udah diisi racun membuat Zhang Tan kehilangan banyak pasukannya. Nggak sampai di situ aja, Cheng Hui kemudian mengeluarkan beberapa panah raksaksa yang akan ia arahkan langsung pada general Zhang Tang. Walau anehnya, setelah menembakkan panah-panah yang berisi asap beracun tersebut, Cheng Hui lalu menarik pasukannya mundur begitu aja. Malam harinya di kerajaan Kin, Lu Su jadi bingung karena pasukan koalisi seperti berniat memperpanjang waktu perang yang padahal itu bisa membuat mereka mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Zhang Wengjun lalu berkata mungkin koalisi berencana membuat tentara Kin melemah dan setelahnya barulah mereka akan menggunakan serangan serentak untuk menghabisi musuh. Sikat cerita waktu yang ditentukan Walin pun akhirnya tiba dan bener aja apa yang dikhawatirkan Zhang Wengjun karena pasukan koalisi berniat menyerang habis-habisan pada hari itu. Biogong dan unit Feixin berjuang menghadapi gempuran seluruh tentara Zhao. Sementara di sisi lain, Menggu dan Teng bersama unit Yu Feng, Yu Ha dibantu pasukan Bi juga nampaknya udah bersiap menghadapi gempuran Cu yang akan dipimpin langsung oleh si Han Ming. Bi dan pasukannya yang berada di sisi kiri diperintahkan Menggu untuk memulai serangan dan langsung menerjang blokade pasukan tombak Cu. Di sini, Han Ming sebagai general besar punya pilarnya sendiri yang adalah Gang Mozu, Bei Man, dan juga Ren Ao. Balik lagi ke Bi yang cuma membawa 3.000 pasukan tentu kesulitan melawan seluruh pasukan Cu. Walau anehnya, Menggu memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menahan serangan dan membiarkan pasukan Bi berjuang sendirian. Gawatnya, Han Ming lalu memerintahkan mengirim 5.000 pasukan untuk membantai Bi dan semua pasukannya, membuat si Bi semakin terdesak. Tapi saat itulah nggak diduga Menggu akhirnya memerintahkan puluhan ribu pasukannya untuk memasuki arena pertempuran. Melihat pasukan bagian depannya ditembus, Han Ming memerintahkan pasukan yang tersisa bersiap menghadapi taktik dari si Menggu. Berpindah pada Teng yang mulai memerintahkan pasukannya maju dengan dipimpin oleh Ganyan dan juga Lu Wei. Walau mereka kemudian sangat terkejut karena yang harus dihadapi adalah pasukan gajah yang dikirim langsung oleh si Walin. Meskipun kalah ukuran, Lu Wei nggak gentar dan tetap melanjutkan serangannya. Namun Lu Wei nggak menduga jika pasukan gajah membawa tali yang bisa menjatuhkan ia dan kudanya. Hebatnya, Lu Wei ternyata sempat melompat menaiki salah satu gajah dan langsung menghabisi penunggangnya. Sementara Ganyan memerintahkan pasukannya untuk memanahi seluruh musuh besar mereka tersebut dan berhasil memukul mundur para pasukan gajah. Walau ternyata pasukan gajah hanyalah sebuah pengalihan yang dikirim oleh Walin. Karena saat musuhnya berfokus pada para gajah, ia juga udah menempatkan banyak sekali prajurit di beberapa sisi yang langsung menuju ke arah Teng untuk menghabisi pria itu. Melihat strategi Walin, Teng pun melawan dengan strategi bertahan. Walau konsekuensinya, dengan menerapkan strategi itu, sementara Teng nggak akan bisa membantu pasukan Ganyan dan juga Lu Wei. Karena hal itu, Teng pun membentuk pasukan dadakan yang akan dipimpin Meng Tian di sisi kanan, sementara Wang Ben di sisi kiri untuk membantu Ganyan dan juga Lu Wei untuk menyerang musuh mereka. Nggak pakai lama, Meng Tian langsung membawa pasukannya untuk menyerang. Disusul oleh Wang Ben yang melakukan hal serupa di sisi yang berbeda. Berpindah ke benteng utama, di mana saat itu pasukan Kin masih berjuang mengusir tentara Wei yang mencoba naik. Nggak lama, Feng Min mengeluarkan banyak panah kayu berukuran raksaksa yang langsung menancap di tembok benteng tinggi tersebut. Yang ternyata, di pasak kayunya, terdapat untayan tali untuk membantu pasukan Wei bisa naik sampai ke atas. Sedikit demi sedikit, pasukan Wei pun berhasil naik bersamaan dengan Zhang Tan yang mulai keracunan setelah terkena bola asap dari Cheng Hui beberapa hari yang lalu. Anak buah Zhang Tan berniat meminta bantuan pertahanan pada pihak Wan Ji, namun Sang General menolak karena ia menganggap Sang Raja Pencuri nggak benar-benar peduli pada nasib Kerajaan Kin. Mengejutkannya, saat Zhang Tan keracunan, mereka nggak sadar jika Feng Min udah mendatangkan tangga kayu raksaksa di sisi pertahanan mereka. Namun nggak diduga, saat pasukan Zhang Tan udah mulai diterobos, Wan Ji dan para pencuri pun datang membantunya. Pasukan Wan Ji lalu melemparkan bom asap dan cairan yang membuat jembatan kayu raksaksanya mulai terbakar, walau ternyata Wan Ji nggak benar-benar berniat membakar jembatan itu dan menciptakan api cuma sebagai pengalihan. Karena saat semua prajuri Tue yang berada di bawah panik, Wan Ji dan seluruh pasukannya tahu-tahu udah ada di hadapan mereka. Wan Ji dan pasukan pencurinya nekat menerobos barisan pasukan Wei dalam jumlah besar. Melihat itu membuat Zhang Tan memaksakan dirinya untuk ikut dalam rencana si Wan Ji. Di samping itu, pasukan pencuri yang tetap menjaga benteng dihabisi oleh pasukan panah beracun. Namun hebatnya, di tempat Zhang Hui berada, mereka dikejutkan karena Wan Ji, Zhang Tan, dan beberapa pasukan mereka ternyata berniat pergi ke tempat itu untuk menyerang Zhang Hui dari jarak dekat. Hebatnya, walau udah diracuni, si Zhang Tan masih cukup kuat untuk menyingkirkan pasukan musuh yang menghadang. Walau nggak lama, ia muntah darah karena efek racunnya udah semakin parah. Namun walau begitu, Zhang Tan terus memaksakan dirinya untuk tetap sadar. Di sisi lain, Wan Ji dan pasukan pencuri ternyata udah sampai di hadapan Zhang Hui. Tapi ia yang licik malah mencoba melarikan diri tanpa Zhang Hui sadari ia menuju tempat Zhang Tan berada. Membuat pria tua itu makin bersemangat walau sial Zhang Hui yang licik kembali memerintahkan para anak buahnya untuk menembak panah beracun pada Zhang Tan dan anak buahnya. Menakjubkannya, walau keadaan udah semakin parah, Zhang Tan masih aja bisa menyerang Zhang Hui yang lagi-lagi mencoba kabur. Hingga akhirnya, Sang General pun berhasil menebas punggung pria itu sampai gak bernyawa. Setelahnya, Zhang Tan berpesan pada Wan Ji agar pria itu terus jadi General hebat untuk negara Qin. Dan setelah mengatakan hal itu, Zhang Tan pun akhirnya gugur di hadapan Sang Raja Pencuri. Berpindah ke pertarungan lain, di mana saat itu General Besar Kerajaan Yan Wu Luduo memimpin langsung penyerangan ke bukit yang dijaga Wang Jian, di mana Luduo memakai sebuah klan dari pegunungan untuk bisa naik ke tempat itu. Dan seperti waktu melawan Lian Po, Wang Jian yang melihat bentengnya tertekan memutuskan untuk mundur. Luduo yang berhasil merebut tempat itu lalu memerintahkan seluruh pasukan gunungnya untuk mendaki dan menuju benteng utama lewat jalan gunung tersebut. Walau ia kemudian dikejutkan oleh Wang Jian dan pasukannya yang tahu-tahu muncul dari belakang dan menembaki mereka semua dengan anak panah. Merasa ditekan apalagi sebagian besar pasukan gunungnya berhasil dihabisi, kali ini bergantian giliran Luduo yang berencana melarikan diri. Berpindah ke pertarungan lain di mana Teng akhirnya turun tangan melawan pasukan Chu. Gak lama, Xian Yi lalu muncul dan mengejar Teng dari belakang dengan membawa 5.000 orang pasukan. Membuat Teng dan pasukannya berbalik arah untuk berhadapan langsung dengan mereka semua. Teng pun akhirnya berduel dengan Xian Yi. Sementara di tempat lain, Walin yang udah memakai armor tempurnya akhirnya bergerak di mana ia mengincar pasukan pertahanan yang tadi dibuat oleh Teng untuk mengamankan bukit. Keadaan jadi semakin sulit karena Bai Li juga mengerahkan regu pemanahnya untuk membantu Walin. Membuat pria bernama Lu Guo yang diminta Teng menggantikannya di tempat itu auto keringat dingin guys. Tapi gak diduga Lu Wei dan Gan Yan dengan cepat kembali ke tempat itu. Gak hanya mereka karena unit Yu Feng juga ikut membantu dari arah belakang. Pertempuran seru juga terjadi di tempat lain karena Meng Wu yang dari awal memilih diam akhirnya mulai bergerak bersama 5.000 pasukannya untuk menyerang general besar Han Ming. Konyolnya Han Ming ternyata punya ribuan pasukan berbadan besar yang bertugas menghadang Meng Wu walau mereka tetaplah bukan lawan sepadan untuk ayah dari Meng Tian tersebut. Hingga gak butuh lama, Meng Wu pun akhirnya berhadapan satu lawan satu melawan si Han Ming. Han Ming ternyata sangat kuat sampai bisa menghempaskan si Meng Wu membuatnya bercerita jika di masa lalu Han Ming ini pernah mengalahkan salah satu dari general besar kerajaan Qin yang bernama Okutsu dalam duel satu lawan satu. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Meng Wu yang berhasil ditekan namun hebatnya di serangan selanjutnya Meng Wu bergantian mengempaskan Han Ming. Meng Wu pun lalu pamer otot tangannya sambil berkata ia beruntung bisa melawan orang sekuat Han Ming. Pertarungan dua raksaksa pun berlangsung dengan sangat dasyat dan terlihat imbang. Walau gak lama dari itu Han Ming membuktikan kekuatannya dengan berhasil menjatuhkan Meng Wu. Meng Wu yang hampir gak sadarkan diri lalu mengingat kata-kata Chang Ping Jun yang pernah memperingatkannya jika si Han Ming lebih kuat dari dirinya. Namun Chang Ping Jun bilang ia selalu percaya jika nanti Meng Wu adalah orang yang bisa mengalahkan Han Ming. Meng Wu pun bisa kembali bangkit sambil berkata jika ia adalah pria terkuat di kerajaan tengah. Hingga kita akan berpindah pada Walin yang punya rencana licik dengan memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Wayan untuk menghabisi Meng Wu dari belakang. Tapi ternyata Walin gak sadar kalau perbuatannya dilihat oleh si Meng Tian. Kembali ke pertarungan duo raksaksa yang masih berlangsung hingga gak lama Meng Wu berhasil menghancurkan senjata milik lawannya itu bersamaan dengan Wayan yang mencoba menghabisi Meng Wu. Beruntung Meng Tian datang dan berhasil menggagalkan Yan walau ia kemudian terkena serangan sampai terhempas ke tengah pertarungan duo raksaksa membuatnya dihantam oleh si Han Ming. Namun karena itu juga Meng Wu jadi sangat marah hingga ia berhasil menghabisi Han Ming di tempat itu. Gawatnya Meng Tian yang dihajar oleh monster auto gak bernapas namun Meng Wu bilang Meng Tian gak akan mati karena anak itu merupakan putranya. Berkat Meng Wu hari itu pun pilar dari Han Ming memerintahkan pasukan Cu untuk mundur. Begitupun Way Lin walau konyolnya ia malah senang dengan kematian Han Ming karena katanya ia akan naik jabatan. Setelahnya Way Lin mengirimkan pesan pada Lin Mu yang berisi sebentar lagi benteng pasukan Kin akan berhasil ditembus. Dan bener aja karena kemudian ribuan tentara Cu berhasil masuk ke benteng melewati jalan belakang pegunungan yang saat itu gak terjaga. Tentara Cu mencoba menguasai pintu gerbang agar tentara Way yang menunggu di luar bisa ikut masuk ke dalam. tapi saat gerbang hampir aja bisa dibuka ribuan pasukan lain datang dari atas gunung juga yang ternyata itu adalah Wang Jian dan seluruh pasukannya. Wang Jian langsung menyerang balik semua tentara Cu dan gak butuh waktu lama ia pun bisa menyelamatkan bentengnya dan perbuatan Wang Jian tersebut sekaligus menutup pertempuran di hari itu. Setelahnya kita akan berpindah pada Raja Cu yang marah-marah karena banyak general kuatnya yang tewas apalagi tentaranya udah dipermalukan oleh kegagalan rencana Wei Lin. Hingga gak diduga disana juga ternyata ada Lian Po yang setelah diusir Wei udah berpindah haluan memihak kerajaan Cu singkat cerita pertempuran pun udah memasuki hari ke-18 dimana hari itu kerajaan Qin mendapat laporan jika ada pasukan lain yang menghancurkan benteng mereka dan saat ini pasukan itu sedang menuju ke kerajaan yang ternyata Limu akhirnya memainkan strateginya karena saat semua pasukan dan General Qin sibuk di medan perang Limu berencana menyerang kerajaan Qin dengan membawa banyak prajurit mengetahui hal itu Chang Ping Jun lalu berkata mereka masih punya cara yaitu mencegat si Limu di perjalanan dengan pasukan seadanya sebelum pria itu sampai di kerajaan walau ternyata Limu jauh lebih cerdik karena saat pasukan Qin menunggunya malah pasukan Limu yang menyergap mereka dari atas bukit tapi yang lebih mengejutkan lagi saat Limu merasa udah di atas angin pasukan mereka tiba-tiba diserang dari belakang oleh Biao Gong yang datang bersama Qin dan mereka bisa ada di sana karena 4 hari lalu Biao Gong gak sengaja melihat banyak debu yang dihasilkan dari jejak banyak orang berjalan ke arah Istana Qin kembali ke pertarungan dimana Limu memerintahkan pasukan utamanya untuk menyerang balik mereka membuat sebuah pola mirip gelombang air untuk menyapu Biao Gong dan juga Fei Xin dengan strategi itu Limu berhasil membuat pasukan Fei Xin terpencar-pencar Limu yang terlalu fokus pada pasukan Qin sampai-sampai ia gak menyadari jika Biao Gong udah berhasil mendekatinya Limu memuji Biao Gong yang bisa lolos dari strategi pusarat airnya namun sang general malah menantang Limu berduel walau si Limu bilang ia hanyalah seorang ahli strategi yang gak pernah memakai pedangnya hingga gak lama datang seseorang dengan bendera hitam ke tempat itu yang ternyata itu adalah Pang Nuan yang akan menggantikan Limu untuk melawan sang general negara Qin tersebut melihat itu Biao Gong yang tahu jika Pang Nuan adalah orang yang udah menghabisi Wang Qi berkata ia akan menghancurkan pria tersebut untuk si Wang Qi pertarungan pun dimulai dimana Pang Nuan terlalu kuat untuk Biao Gong hingga pertarungan terlihat berat sebelah setelahnya dengan pintar Gong mencoba memainkan Siki si Pang Nuan dengan berkata Pang Nuan emang hebat namun Wang Qi masih lebih baik darinya dan Pang Nuan bisa mengalahkan Wang Qi cuma karena saat itu Wang Qi diserang oleh sebuah anak panah dari arah belakang rencana sang general terbukti berhasil karena kemudian Pang Nuan yang kena mental bisa balik didorong oleh Biao Gong walau sialnya di sisi lain pasukan Biao Gong yang kalah jumlah mulai terdesak bahkan wakil dari Biao Gong harus tewas di tempat itu General Gong yang udah tahu jika mereka akan kalah di tempat itu meminta Xin membawa para pasukan menuju kerajaan Qin bahkan kemudian Biao Gong memberikan perisainya untuk anak itu hingga gak lama Pang Nuan pun akhirnya berhasil menghabisi sang general melihat itu Xin jadi sangat marah dan mencoba membalaskan dendam Biao Gong namun Bin larangnya dan meminta Xin meneruti perintah terakhir sang general yang menyuruh mereka menuju kerajaan Qin dan karena itu Xin bersama unitnya dan 2.000 anak buah Biao Gong yang tersisa pergi dari sana walau prajurit Zhao terus mengejar mereka kabar kematian Biao Gong dengan cepat menyebar ke kerajaan yang tentu membuat keadaan mereka semakin terpuruk gak hanya itu aja Sisi lalu membawa kabar mengejutkan untuk Chang Weng Jun yang katanya saat ini Li Xi sedang diperintahkan Lusu untuk memanggil kelompok pembunuh yang disebut Vermilion dimana Sisi curiga jika target Lusu gak lain adalah Sang Raja kacaunya lagi Sisi bilang sebelumnya Lusu juga udah membuat perjanjian dengan pihak musuh yang katanya jika Lusu memberikan kepala Sang Raja dan ibu kota mereka maka si Lusu akan mendapat keuntungan dari itu semua Li Xi memperingatkan Weng Jun agar gak membiarkan Sang Raja pergi sendirian walau kocaknya si Zheng tau-tau udah menghilang dari Singgasananya bukannya bingung akan hilangnya Sang Raja Lusu malah ingin memanfaatkan keadaan dengan menduduki Singgasana Sang Raja namun gak diduga Cheng Jiao datang dan mencegah Lusu melakukan itu hingga akhirnya malah Cheng Jiao yang duduk di sana yang ia bilang sebelum Zheng pergi kakaknya itu udah menitipkan Singgasana pada dirinya balik lagi pada Xin dan pasukannya yang udah sangat kelelahan hingga mereka akhirnya sampai di sebuah kastil bernama Zui yang letaknya paling dekat dengan kerajaan Qin namun yang mengejutkan saat masuk ke sana Zheng ternyata udah berada di sana juga dengan beberapa pasukan dan armor lengkapnya yang Zheng bilang ia akan ikut bertarung di sisi Xin gak lama Chang Weng Jun yang tau jika raja pergi ke tempat itu auto menyusulnya mereka pun lalu membahas strategi untuk melawan Limu yang membawa 50 ribu prajurit sementara mereka hanya memiliki kurang dari 5 ribu orang pasukan Weng Jun lalu bilang jika di dalam kastil Zui ada 30 ribu orang yang tinggal di tempat itu membuat sang raja berpikir akan meminta bantuan dari para penduduk walau Xin sempat menolak karena tentu ia gak mau melibatkan perang pada para warga sipil Zheng pun akhirnya berpidato di depan seluruh penduduk Zui dengan berkata jika tempat itu merupakan pertahanan terakhir mereka sebelum pasukan musuh bisa sampai di ibu kota dan untuk melakukan itu Zheng memerlukan bantuan para penduduk semua orang terlihat sangat ketakutan namun seorang anak memecahkan ningan dengan bilang ia akan ikut bertarung juga karena ia gak mau ibu dan adik bayinya jadi budak kerajaan musuh mendengar itu Zheng bilang ia sangat bangga bisa bertarung di samping anak itu dan mengetahui jika raja mereka akan ikut berjuang satu persatu penduduk pun mulai bangkit dan rela mengorbankan nyawa untuk kerajaan Qin hingga gak lama seluruh penduduk Zui serempak untuk membantu sang raja setelahnya setelahnya secara mengejutkan kastil Zui kedatangan seratus orang pasukan berkuda yang ternyata mereka dikirim oleh Chang Ping Jun untuk membantu sang raja diau ternyata mengenal sang komandan pasukan itu yang bernama Ji Yi karena ia adalah seorang guru di sekolah strategi kerajaan Qin dan gak diduga Meng Yi dan beberapa murid Chang Ping Jun ternyata juga ada di sana setelah itu pasukan Limu pun akhirnya muncul pasukan Limu langsung dihujani anak panah begitu mendekat ke kastil Zui walau sial mereka masih aja bisa menaruh tangga untuk naik ke atas benteng tersebut beruntung di sana ada Qin yang langsung melawan prajurit-prajurit si Limu yang tentu aja Qin gak sendiri karena anggota unitnya pun ikut membantu saat unit Feisin berhasil memukul mundur lawan mereka pasukan Limu bergantian menyerang dari sisi timur namun mereka gak menduga jika mantan anggota Byogong menjaga tempat itu dan mereka yang masih marah atas kematian tuannya dengan sangat mudah membuat orang-orang dari kerajaan Zau itu terhempas singkat cerita sampai sore tiba pasukan Limu belum juga bisa menembus pertahanan di kastil zoo hingga kemudian matahari mulai tenggelam yang menandakan pertempuran di hari pertama telah selesai pada hari kedua Limu mengirim Kaine dan seorang pria bernama Fudi untuk ikut menyerang bersama dengan beberapa pasukan hingga gak lama Fudi bisa naik ke benteng dan berhadapan satu lawan satu dengan Long Chuan gak hanya menjatuhkan Long Chuan setelah itu Fudi pun berhasil menjatuhkan Tian Yu juga tapi ia gak menduga jika Shin lalu datang ke tempatnya berada Fudi yang punya gerakan cepat bisa menghindar dari semua serangan Shin bahkan gak lama malah ia yang berhasil menyerang balik hingga gak lama pertarungan pun berlanjut dimana lagi-lagi Shin kesulitan membaca gerakan dari si Fudi di serangan selanjutnya Shin merubah pola dengan tiba-tiba mundur ke belakang membuat Fudi gak bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh anak itu dan saat Fudi mengejar Shin mengeluarkan serangan dadakan yang kali ini bisa mengempaskan lawannya tersebut sementara di sisi lain Kaine berhasil menjatuhkan Diaw dan berencana menjadikan gadis itu seorang Sandra namun gak diduga Shin melihat hal itu dan langsung menyerang membuat Kaine hampir terjatuh walau yang mengejutkannya Diaw tahu-tahu menyelamatkan Sika ini namun gak lama gadis itu tetap terjatuh beruntung ia ditangkap oleh para prajurit Zao yang ada di bawah setelah itu si Fudi pun kembali bangkit tapi kocaknya saat ia akan menyerang Long Chuan diam-diam membuat pria itu terlempar ke udara pada hari ketiga giliran pasukan Kin yang terdesak karena emang tiap malam mereka selalu berjaga mengantisipasi serangan dadakan membuat para pasukan itu kurang tidur terlebih unit Faisin kehilangan Long Chuan Yan Yu yang sedang cedera membuat daya serang mereka berkurang hebatnya para prajurit sipil yang gak mau kehilangan kota mereka bisa bangkit walau udah lelah dan terluka membuat mereka semua lagi-lagi bisa mempertahankan Kastil Zui begitu pun di hari keempatnya memasuki hari kelima pasukan sipil terlihat udah mencapai batas ketahanan tubuh mereka namun Zheng lalu datang dan mencoba membangkitkan semangat para pasukan sipil tersebut membuat mereka hampir bisa mendorong prajurit Zao mundur lagi walau Sial kapten tentara Zao yang melihat Zheng ada di sana mencoba menghabisi sang raja dan berhasil menggores leher Zheng beruntung saat Zheng akan dihabisi Xin menyelamatkannya malam harinya karena Zheng terluka Chang Wengjun berkata jika mereka lebih baik menyerah pada pasukan Zao agar Zheng bisa cepat dibawa pergi dari sana membuat Xin marah dengan bilang jika menyerah maka perang yang mereka lakukan selama ini akan jadi sia-sia namun Wengjun mencoba membuat Xin mengerti yang katanya percuma memenangkan kastil Zui kalau raja mereka tewas setelahnya Xin pun mendatangi Zheng untuk menanyakan pendapatnya tentang ide Wengjun yang ingin membawa sang raja keluar dari tempat itu yang tentu hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh si Zheng perang pun akhirnya udah sampai di hari ke-6 dimana Limu berencana memenangkan pertarungan hari itu dengan menangkap sang raja tanpa Limu tahu saat itu Zheng memaksakan dirinya muncul di hadapan semua pasukan agar mereka bisa kembali bersemangat pertarungan pun dimulai dimana Xin mengamuk dan hebatnya ia bisa mengalahkan setengah pasukan Zhao yang naik ke atas kastil seorang diri membuat hari ke-6 pun kembali bisa dimenangkan walau sial di hari ke-7 tentara Zhao akhirnya berhasil membuka pintu gerbang membuat harapan semua prajurit dan para warga sipil kian menipis tanpa semua orang sadari di kejauhan suku Meiju pun akhirnya memasuki arena pertempuran yang ternyata sebelum perang dimulai Zheng udah mengirim utusan untuk meminta bantuan pada Duan Hei dan semua pasukannya gak lama suku Meiju pun akhirnya menyerang secara serentak dari atas bukit mereka langsung menerobos barisan prajurit Zhao dan tentu hal itu memberikan kejutan pada si Limu para prajurit Zhao dihabisi dengan sangat cepat membuat Fudi turun tangan dan berusaha mencegah orang-orang gunung tersebut namun ia dikejutkan oleh si Lan Kai mantan anak buah Chen Jiao yang kini ada di pihak suku Meiju melihat itu Limu hanya terdiam sambil berpikir jika ia harus segera mundur namun saat Limu akan memerintahkan semua pasukannya untuk mundur tiba-tiba Pang Nuan datang kesana dan menghabisi beberapa orang gunung sekaligus Duan Hei mencoba berduel dengan Pang Nuan namun Sin lalu datang dan berkata ia yang akan melawan sang monster saat pertarungan dimulai dalam satu kali serang aja Pang Nuan berhasil mengempaskan Sin namun yang mengejutkan Sin kembali bangkit sambil berkata pukulan Pang Nuan cuma bagaikan kerikil jika dibandingkan dengan pukulan Lian Pau yang pernah ia terima keduanya pun kembali beradu kuat tanda disini ternyata serangan General Biaudi pertarungan sebelumnya membuat Pang Nuan gak bisa memakai satu lengannya Sin yang pintar memanfaatkan hal itu dan berhasil mendorong Pang Nuan mundur hingga akhirnya Sin menembas sang monster walau ia juga harus terkena pukulan tombak dari si Pang Nuan sialnya saat pertarungan akan dilanjutkan seorang general bernama Jin Cheng Chang dan beberapa pasukannya meminta Pang Nuan mundur atas perintah dari si Limu melihat Pang Nuan pergi suku Maiju berusaha mengejar namun si kakek tua menghalangi mereka membuat perang kembali pecah antara orang-orang gunung melawan Chen Chang dan prajuritnya Chen Chang berhasil dihabisi oleh Baiju bersamaan dengan mundurnya semua pasukan Zhao secara serentak membuat Kin dan suku Maiju memenangkan pertempuran di hari itu kabar kemenangan pun dengan cepat sampai di kerajaan yang bahkan mereka semua awalnya gak yakin kalau Zheng dan pasukannya bisa menahan serangan kerajaan Zhao namun saat tahu kebenarannya semua petinggi bersorak untuk kemenangan mereka kecuali si Lusu tentunya balik lagi ke Kastil Zui dimana Zheng tentu sangat berterima kasih pada Duan Hei diikuti oleh semua pasukan hingga keesokan harinya Zheng berbincang dengan Xin dimana Sang Raja mengaku ia menyesal sudah melibatkan rakyatnya untuk ikut dalam perang karena dalam perang tersebut penduduk Zui harus kehilangan 10.000 nyawa namun Xin bilang ia bisa melihat jika orang-orang itu berjuang untuk Sang Raja atas kemauan mereka sendiri siang harinya Duan Hei dan seluruh suku Maiju pun akhirnya meninggalkan benteng Zui hingga gak lama Zheng beserta seluruh pasukan pun kembali ke kerajaan Kin berpindah pada Limu yang saat itu sudah kembali ke kem tentara koalisi dan karena sudah gagal menguasai kerajaan Kin mereka pun akhirnya memutuskan untuk mundur namun sebagai penembus rasa kekesalan mereka kemudian menyerang negara Ki yang sebelumnya memutuskan mundur dari koalisi tersebut dimana mereka berhasil menaklukkan ibu kota Ki yang bernama Roan waktu pun terus berlalu hingga tiba acara penghargaan untuk para pahlawan perang yang diadakan oleh kerajaan Kin Mengu jadi orang pertama yang dipanggil dimana ia yang berhasil mengalahkan Han Ming mendapat harta dan kenaikan pangkat pada gelar bangsawannya gak hanya Mengu karena semua jeneral yang memimpin dalam perang koalisi itu juga mendapat hadiah yang sama dengan si Mengu setelahnya Sang Raja memberikan penghargaan khusus pada rakyat Zui yang dengan gagah berani berperang melawan tentara Zhao dimana mereka diberikan harta dan juga gelar bangsawan selanjutnya penghargaan diberikan untuk suku Maiju dimana untuk jasanya Duan Hei diberikan pangkat sebagai pemimpin senior dalam kerajaan Kin hingga setelahnya Sang Raja memberikan penghargaan terakhir pada orang yang udah berhasil menghabisi Wan Ji dan memukul mundur Pang Nguan dan gak salah lagi jika yang dimaksud Zeng gak lain adalah Sin disini Sin mendapat harta kenaikan satu peringkat gelar bangsawan dan yang terpenting ia naik pangkat dari jeneral seribu orang menjadi jeneral yang memimpin 3000 pasukan Sin sempat berbisik pada Zeng jika tinggal melewati tahapan jeneral 4000 dan 5000 maka cita-citanya akan tercapai menjadi seorang jeneral besar berpindah pada Qianglei yang saat itu udah berhasil menemukan pembunuh kakaknya walau ia langsung dikepung oleh anak buah wanita itu hingga pertarungan pun langsung terjadi dimana dengan kehebatannya Qianglei tanpa kesulitan melawan anak buah si Lian gak butuh waktu lama untuk Qianglei hingga akhirnya ia harus berhadapan satu lawan satu dengan Lian dimana Qianglei langsung menyerang dengan tarian pedangnya walau malah sang Chiu yang bisa menjatuhkan gadis itu Lian lalu bilang Qiang mungkin adalah yang terhebat dalam hal bakat alami namun dia sendiri yang udah melakukan ritual jadi seorang Chiu tentu lebih hebat dari si Qiang saat Lian kembali menghajar Qiang datang seorang wanita yang melihat kejadian itu dimana wanita ini bernama Qiang Ming salah satu kandidat Chiu sebelum angkatan Qianglei dan Lian namun dulu si Qiang Ming yang gak setuju jika para kandidat harus bertarung satu sama lain sampai tewas memilih melarikan diri dari klannya pertarungan pun kembali terjadi dimana Qianglei dihajar habis-habisan oleh Lian sampai terlihat gak berdaya namun dalam keadaan mendesak Qianglei mengingat semua teman-temannya di unit Faisin dan juga bayangan sang kakak hingga gak diduga ia bisa bangkit dan berhasil menusuk si Lian sebelum tewas Lian mengancam jika Chiu dari generasi selanjutnya pasti akan terus mengejar Qianglei namun si Qiang gak gentar hingga akhirnya Lian pun tewas di tempat itu Ming lalu datang membantu Qianglei dimana Qianglei meminta tolong agar Ming menyembunyikan mayat Lian dengan tujuan orang-orang di klan gak mengetahui kematian Lian maka dari itu gak akan ada pemilihan Chiu baru yang mengharuskan para anak muda klannya saling bunuh hingga akhirnya season ketiga ini ditutup oleh Qianglei yang berhasil membalaskan dendam sang kakak oke karena season 3 udah habis gue gondur-undur dan gak yakin movie pamit jangan lupa datang lagi untuk tahu kelanjutan season keempatnya bye-bye bye-bye